Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya jika di kantor saya setiap gaji bulanan dipotong untuk WPJS ketenaga kerjaan lalu jika saya pensiun dan itu bisa saya cairkan bagaimana hukumnya Ustaz ini WPJS ketenaga kerjaan itu dipotong dari gaji atau bukan iya dipotong dari gaji bulanan semuanya dipotong dari gaji atau ada yang setiap gaji bulanan gaji saja tidak ada tambahan dari perusahaan sebagian dari perusahaan sebagian dari potong dari gaji ya sebagian lagi tambahan dari deposito uang tersebut ya atau tidak Anda tanyakan mana yang tambahan dari perusahaan dan mana yang dipotong uang dari gaji anda itu halal Hai pertambahannya sekian persen mempunyai 6% atau 7% sesuai dengan bunga deposito pertahun itu adalah riba ambil sebanyak uang anda yang ribanya tadi lihat kondisi anda ketika pensiun tadi jika anda ada fakir miskin Alhamdulillah paham maka berharap berdoa lah nggak pergi jadi fakir miskin di waktu itu agar halal uang pertambahan ribanya karena yang bikin riba bukan anda jelas tapi diandai di waktu itu Allah memberikan kecukupan hidup kepada anda dengan cara menghitung bagaimana menentukan diri fakir miskin atau tidak Tadi kau sudah saya ajarkan masih ingat coba bagaimana cara menentukan anda fakir atau bukan miskin atau bukan bagaimana caranya iya itu bisa coba tahu untuk pakir miskin betul kenapa akhir bagaimana caranya dilihat kebutuhan pokok selama sebulan dan berapa pendapatan ini kebutuhan pokok jelas kebutuhan yang sangat penting seperti tempat tinggal pakaian pendidikan anak-anak dan lain-lainnya berapa kebutuhan sebulan anda dan lihat pendapatan anda mempunyai kebutuhan sekitar lima juta pendapatan cuma empat juta lima ratus sebulan sebulan jelas berarti kekurangannya berapa perbulan ratus ribu miskin ya miskin tetapi berapa yang boleh dia ambil lima ratus ribu dikali satu tahun dikali dua belas menjadi enam juta sebanyak enam juta yang diambil masih boleh maka lihat dari BPJS tadi berapa dapat kalau anda ingin dapat enam juta tertutupi kebutuhan anda maka yang pertambahan ribuannya tidak halal jelas berikan kepada fakir miskin ya silahkan yang ewan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati